Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang sterilisasi yang bisa ditemukan di video sebelumnya. Ada produk sterilisasi part 1 dan part 2. Di situ saya sudah membahas tentang bedanya sterilisasi, pasteurisasi, dan terus di part 2 itu lebih khusus ke berbicara tentang apa itu F0. Sesuai dengan request, mohon maaf sebelumnya ternyata ada komen yang sudah berbulan-bulan yang lalu yang baru saya lihat. Request untuk bagaimana caranya kita menghitung nilai F0. Nah sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini cukup teknis dan mungkin tidak semua membutuhkannya, tapi bagus sekali jika pelaku usaha itu bisa mengetahui cara menghitung F0 secara mandiri. Karena sebenarnya kita melakukan salah satu syarat dari Badan POM, kita melakukan pengujian F0. Nah kalau pengujian kita menggunakan pihak ketiga, itu pasti hanya sesekali. Tidak bisa kita terus menerus untuk menguji. Nah di video sebelumnya juga sudah diperlihatkan ada gambar data logger yang itu bisa digunakan untuk menentukan suhu di produk kita selama proses sterilisasi. Selain pakai data logger, itu bisa juga kita pakai termokapel. Intinya adalah kita menggunakan alat yang bisa mengukur suhu selama proses sterilisasi itu terjadi. Jadi bukan hanya di awal atau di akhir saja, tapi dia bisa merekam selama proses itu berjalan. Misalnya sterilisasinya 15 menit, berarti selama 15 menit itu mulai dari pemanasan di awal, terus di hold 15 menit, terus pendinginan itu terekam suhunya. Nah salah satunya adalah dengan menggunakan data logger. Atau bisa juga dengan menggunakan termokapel. Nah itu sudah dibahas sebelumnya ya. Sekarang kita lebih berfokus bagaimana cara menghitung F0-nya. Nah sebelum itu, walaupun ini sudah disebutkan juga ya, tapi mungkin perlu disampaikan di video kali ini, yaitu bahwa ini mengacu pada peraturan Badan POM nomor 27 2021. Ini bisa di-download dan bisa dibaca detailnya. Bagus sekali kalau yang punya usaha di bidang produk steril untuk familiar dengan peraturan ini. Nah F0 sendiri itu adalah waktu pemanasan yang separa dengan pemanasan di 121 derajat Celcius. Kenapa 121 itu sudah panjang lebar di video sebelumnya ya. suhu yang mematikan spora Clostridium botulinum. Nah kenyataannya ketika kita menggunakan alat autoclave kita atau retort kita, itu suhunya tidak betul-betul 121 gitu. Yang seringnya itu lebih rendah daripada 121. Nah untuk keamanan, BEPOM mempersyaratkan F0 itu minimal 3 menit. Jadi berapapun yang kita panaskan, misalnya suhu di alat kita itu cuma sampai 115 derajat Celcius. Terserah, nggak masalah. Yang penting ketika kita konversi ke 121, itu 3 menit gitu. Jadi setara dengan 3 menit kalau di 121. Kalau suhunya lebih rendah berarti butuh waktu lebih lama gitu. Jadi misalnya di 121 kita cuma butuh 3 menit, tapi kalau alat kita cuma 110 misalnya, mungkin butuh 1 jam gitu. Nah jadi ini persyaratan dari BEPOM yaitu minimal 3 menit ya. Nilai F0-nya. Nah gimana menghitungnya? Ada rumusnya dikasih juga di peraturan ini. Itu pertama kita tentukan dulu letal ratenya dengan rumus ini. Terus kita tentukan F0-nya dengan rumus yang di kanan ini. Kita akan bahas gimana cara menggunakan rumusnya. Jangan pusing dulu, ini sebenarnya sederhana sekali. Terus selain kita mengetahui cara menghitungnya, kita perlu tahu juga cara mengukur suhunya. Jadi kita perlu ukur suhu tadi sepanjang waktu gitu ya. Nah kita menggunakan thermocouple atau data logger. Nanti ditempatkannya di mana gitu ya. Ditempatkannya itu minimal pada 3 posisi. Pada masing-masing keranjang, kalau misalnya ada keranjangnya gitu ya, di retort-nya atau di autoclave-nya, ada keranjang, tiga posisi itu ditaruhkan thermocouple atau data logger-nya. Terus, dan satu titik di dekat dengan TID. TID ini yang alat pengukur suhu yang bawaan dari alatnya. Kan alat kita itu punya untuk memperlihatkan suhunya ya. Nah itu si termometernya itu di mana? Nah dekat situ harus ada satu titik. Nah kadang-kadang kita cuma punya satu saja, mungkin thermocouple-nya atau data logger-nya cuma punya satu atau dua gitu. Nah ini tidak masalah, kita lakukan berkali-kali gitu, sehingga memenuhi syarat ini. Nah jadi kenapa perlu di beberapa posisi ini, itu untuk memastikan bahwa kita mengukur di daerah yang paling dinginnya, di retort kita. Kalau daerah yang paling panasnya mungkin tidak masalah mencapai suhu yang diinginkan. Tapi di daerah paling dinginnya ini kita mungkin memastikan bahwa F0-nya itu sesuai dengan standar. Nah gimana caranya menghitung? Kita lihat ini. Nah jadi dari data logger tadi atau dari thermocouple, kita dapat data seperti ini. Waktu misalnya nih ya, ini ada satu proses ini saya hanya buat-buat saja datanya untuk mensimulasikan. Misalnya kita mengukur dari waktu 0, 0 artinya baru dinyalakan alatnya gitu, sampai ke 45 menit. Ini satuannya menit ya. 45 menit, nah terus suhunya di situ ditentukan gitu. Misalnya di waktu, di awal 25 derajat Celcius suhu ruang gitu ya, makin lama dia akan meningkat gitu. Mungkin nanti di sekitar di 10 menit meningkat jadi 105 gitu. Nanti di menit ke 13 meningkat jadi 110 gitu. Terus di menit ke 23, 115 misalnya, dan seterusnya sampai nanti kita buka retort kita atau kita buka autoclave kita dan pada saat kita buka suhunya sudah dingin ya, misalnya sampai 30 derajat Celcius. Nah ini kalau sebenarnya tidak perlu pakai grafik, tapi kalau ingin melihat gitu ya, ini bisa kita menggunakan grafik. Nah ini gambarannya. Biasanya seperti ini ya. Jadi di awal-awal itu suhunya naik gitu. Terus akan ada masa suhunya cukup stabil gitu. Di sinilah masa sterilisasi itu terjadi gitu. Setelah itu baru proses pendinginan. Nah sekarang kita hitung F0-nya. Tadi kita butuh dua hal, LR sama F0. Kita hitung dulu LR-nya. LR itu sama dengan 10 pangkat. T, T itu adalah suhunya kita ini. Suhu yang kita dapatkan, suhu yang sebenarnya. Dikurang T referensi. Jadi referensi kita adalah 121 tadi ya. Saya kembali lagi ke sini. Sebenarnya ada penjelasannya ya di peraturan ini. Yang disebut TREF itu adalah 121,1 derajat Celcius. Terus dibagi nilai Z. Nilai Z ini perlu satu video lagi mungkin ya untuk menjelaskan nilai Z itu apa, nilai D itu apa. Tapi untuk sederhananya di sini untuk aplikasi, nilai Z untuk Clostridium Botulinum itu biasa kita gunakan nilai Z-nya adalah 10. 10 derajat Celcius. Jadi ini yang kita gunakan untuk kita masukkan ke rumus. Di Excel, Bapak-Ibu atau pelaku usaha lainnya bisa menuliskan sama dengan 10 pangkat. Pangkat itu pakai kode seperti segitiga di atas. Terus dalam kurung 2 kali. T, T-nya 25. Dikurang TREF. REF-nya 121,1. Tutup kurung, terus dibagi Z. Z-nya 10. Tutup kurung, terus enter. Ini bisa di-pause di sini, ini bisa dituliskan di Excel, di komputer Bapak-Ibu sekalian. Dan terus kita dapatkan nilai LR untuk di suhu 25 derajat Celcius pada waktu ke 0. Kita mau tahu LR untuk semuanya, semua data kita selama tadi 45 menit. Tidak usah ditulis satu-satu, tinggal kita tarik. Klik di sini, ada kotak kecil. Ini kita tarik saja. Tarik. Dapatlah kita LR-nya di semua titik. Sekarang kita hitung F0-nya di tiap titik. F0 ini rumusnya adalah penjumlahan dari LR ke N ditambah LR ke N kurang 1, dibagi 2, dikali delta T. Ini kita translate-kan atau kita terjemahkan di Excel. LR-nya itu misalnya ini, LR ke 1 ditambah LR-nya kurang 1. Kalau kita ambil di waktu ke 1, berarti 1 kurang 1 0, berarti ditambah LR ke 0. LR ke 0 itu yang ini. Jadi LR-nya dikurang LR ke 0, dibagi 2, dikali delta T. Delta T itu perubahan waktunya. Kalau di sini, waktunya berubahnya dari 0 ke 1, berarti bedanya adalah 1 menit. Nah, kalau misalnya data logger Bapak-Ibu itu kurang dari 1 menit, itu berarti beda lagi. Dikurangi saja. Yang waktu di sini, dikurang waktu yang ini. Nah, kalau 1 menit itu lebih memudahkan perhitungan, karena berarti di sini nanti di delta T-nya tinggal dikali 1. Kalau kali 1 kan sama hasilnya dengan apapun yang jadi pengalinya. Nah, di Excel itu bisa kita tuliskan begini. Jadi mulai kita dari waktu pertama ya, 1 menit. Ini waktu saya kasih menit ya, untuk lebih jelas. Nah, itu sama dengan, kita tuliskan sama dengan LR di 1, dalam kurung gitu ya, LR di 1, ditambah LR-nya 0, pada 0 menit. Terus dibagi 2. Terus kita bisa kalikan 1, karena tadi delta T-nya perubahan waktunya hanya 1 menit. Dari 0 ke 1 berarti 1 menit. Dari 1 ke 2 juga 1 menit. Berarti delta T-nya adalah 1. Ingat di sini 1, karena perubahan waktu yang kita catat itu tiap 1 menit. Yang dianjurkan juga pada peraturan badan pominya adalah tiap 1 menit gitu ya. Kalau dibutuhkan lebih teliti gitu ya, bisa saja tiap 30 detik misalnya, atau tiap 15 detik gitu ya. Tapi datanya jadi lebih banyak gitu. Umumnya kita menggunakan tiap 1 menit. Nah, kali 1. Oke, nah kita dapat ini F0 untuk di 1 menit. F0 di 2 menit berapa? Sama dengan yang tadi LR, bisa kita tarik saja ini. Tarik sampai ke bawah. Nah, inilah F0 per menitnya kita. Nah, F0 untuk keseluruhan proses kita itu berapa? Tinggal kita jumlahkan saja ini nilai F0-nya. Mulai dari awal sampai akhir. Kita jumlahkan dia. Sama dengan sum. Nah, kita jumlahkan semuanya. Kita tampil dari sini. Sampai ke bawah. Ya, tutup kurung. Nah, terus enter. Nah, inilah nilai F0-nya kita. Nah, ini nilai F0-nya kita. Sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bepom. Sudah lebih dari 3 menit. Yaitu 3,25 menit. Berarti ini bisa digunakan untuk proses sterilisasi. Dengan catatan juga kandungan mikroba awalnya tidak tinggi. Nah, ini contoh yang kita tidak sampai 121. Paling tingginya cuma 115 di sini. Tapi ingat, kita tidak 3 menit. Kalau 121 kan di 3 menit saja. Kalau ini, sekitar berapa menit ini? Yang mulai panasnya itu adalah 10 sampai sekitar 40 menitan di sini. Berarti sekitar 30 menit kita harus panaskan dia yang setara dengan 3 menit kalau kita pakai suhu 121. Nah, terus ini saya mau kasih contoh. Kalau misalnya, ini contoh kedua ya. Kalau misalnya sistem kita itu tidak bisa sampai 115. Cuma bisa 110 saja. Jadi, waktunya sama dengan yang tadi. 45 menit ya. Cuma bedanya sekarang yang 115-nya tadi tidak sampai dia. Jadi, suhunya tidak bisa sampai 115. Paling tinggi, cuman 110 derajat Celcius. Nah, gimana nilai F0-nya? Ini saya akan ini lagi ya. Jadi, sama dengan 10 pangkat. Supaya bisa diulang lagi. Ini temperaturnya kita klik. Terus dikurang 121,1. Tutup kurung. Dibagi Z-nya 10. Tutup kurung. Nah, terus ini kita tarik ke bawah. Terus, F0-nya sama dengan buka kurung. Ini ditambah yang sebelumnya. Terus dibagi 2. Terus ini ditarik juga. Oh ya, ini yang metode trapezium itu ya. Yang disebutkan di peraturan. Untuk yang ada komentar kayaknya menyebutkan metode trapezium. Nah, tadi kita ubah gitu ya. Dari 115 ternyata cuman sampai 110. Kita lihat efeknya di sini. Ternyata total F0 kita itu cuman 1,89. Dan ini dianggap tidak aman. Artinya, pemanasan kita belum cukup. Belum cukup untuk memenuhi minimum standar keamanan yang ditetapkan oleh badan POM. Baru 1,9 menit. Padahal minimalnya 3 menit. Nah, kalau begini gimana? Kalau begini kita tambahkan. Kita perlama pemanasannya. Ini tadi saya sudah coba simulasikan. Kalau seandainya pemanasannya saya tambah sampai ke 50 menit. Ini ingat belum pendinginan ya. Baru pemanasannya saja. Jadi, tadi mulai 110-nya di menit ke-13. Sama dengan yang contoh sebelumnya. Tapi, 110-nya itu saya tahan sampai menit ke-50. Saya bertambah, tambah lama pemanasannya. Nah, kalau kita tambah sampai menit ke-50, ini baru bisa pas sekali 3,08 di sekitar 3,1 menit. Nah, itu contoh untuk menghitung nilai F0. Jadi, yang pertama dibutuhkan adalah termometernya yang bisa menyimpan data. Mulai dari awal kita nyalakan alat sampai terakhir gitu ya. Terus, yang kedua kita menaruh alatnya itu di tempat yang benar. Yaitu di tempat yang bagian paling dinginnya alat itu. Dan itu seharusnya minimal di tiga titik per keranjang ya. Dan satu titik di dekat alat pengukur suhu yang ada di alat. Terus, yang ketiga ya. Setelah didapatkan data suhu per waktu, kemudian kita bisa hitung menggunakan Excel untuk nilai F0-nya. Dan yang keempat, jika kita temukan F0 kita masih kurang dari tiga menit, maka strategi yang bisa kita lakukan adalah memperlama proses pemanasannya. Hingga kita temukan waktu yang tepat untuk mencapai F0 minimal tiga menit. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di komen, walaupun saya jarang melihat komennya, tapi mudah-mudahan bisa meng-cover apa yang jadi permasalahan bagi UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.